Per pintu, misalkan untuk tingkatan mobil brio, itu sebelum dipasang tembusnya lebih besar dibandingkan dengan mobil Civic. Nah ini secara tampilannya warna merah, bahan ini memiliki ukuran 1,8 mili, serta menggunakan lapisan aluminium ini yang merah silver ya. Nah penggosokannya ini harus benar-benar ditekan ya, tujuannya adalah agar semua perdam itu rekat dengan baik persambungannya juga. Jadi pemasangan perdamnya itu benar-benar maksimal. Nah biasanya ada 2 pemasangan, ada yang hanya minta fender dalam, beserta batok lumpurnya, ada yang minta bodi bagian dalam. Nah ini yang kita mau ceritakan adalah batok lumpurnya. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio. Kembali lagi, tim Imaging mau membahas soal perdam. Nah perdam yang kita kerjakan kali ini adalah mobilnya, mobil Honda Civic. Yaitu Civic yang Civic lama, tapi sudah turbo. Nah untuk pemasangan perdam ini, karena dari kemarin ada beberapa yang menanyakan, tidak tahu kenapa, apakah setelah melihat video soal pengukuran di mobil WRV, atau memang trennya itu pas banget mau liburan. Jadi banyak banget yang mau masang perdam, lalu menanyakan bagaimana hasilnya dan berapa persen yang didapatkan untuk mobil ini, untuk mobil ini. Nah ternyata dari beberapa mobil yang pernah kita ukur, itu hasilnya tidak terlampau beda-beda jauh. Kalau secara detilnya pasti beda. Per pintu, misalkan untuk tingkatan mobil Brio, itu sebelum dipasang tembusnya lebih besar dibandingkan dengan mobil Civic. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Begitu mobil BMW atau Mercedes itu tingkatannya beda lagi. Tetapi secara umum, hasil perdamannya itu mendekati 30% sampai 35%. Nanti di video Honda Civic ini, kita tidak lakukan pengukuran secara detil, tetapi kita akan kasih beberapa sampel pengukuran di mobil lain. Nah sekarang langsung saja, kita langsung ke lantai 5, karena sedang dilakukan pembongkarannya. Nah itu tadi adalah pembongkar-pembongkar yang dilakukan oleh tim kita, kita menyebutnya tim imaging. Sebetulnya amazing, tapi charge audio itu sering menggunakan kata-kata imaging, karena biar lebih gampang dihafal. Di mobil yang sedang dibongkar, kita mau menggunakan bahan ini. Ini adalah Noisekill NK58. Ukurannya pernah kita bahas, untuk rata-rata, hampir semua perdam itu di antara 55 cm x 80 cm, kalau tidak salah. Tapi kadang ada beda-beda sedikit, ada yang lebih lebar. Untuk perdam ini sedikit lebih ciut, lebih kecil. Nah ini secara tampilannya warna merah, bahan ini memiliki ukuran 1,8 mm, serta menggunakan lapisan aluminium ini, yang merah silver. Ini aluminium, dan bagian dalamnya itu adalah jenisnya batil rubber, menggunakan lem polimer. Nah ini seperti ini nih. Lengketnya benar-benar lengket banget. Nah selanjutnya, kita mau menggunakan lapisan akustik, atau foam akustik. Ini dari Noisekill juga, yang saat ini sudah berubah warnanya. Kalau yang terdahulu adalah full warna putih, dengan model pintik-pintik sebagai kunciannya juga, biar tidak terlalu melar-melar begitu ya, biar lebih rapi. Tapi kali ini dirubah menjadi warna hitam. Nah ini ukurannya juga sama dengan ukuran perdam yang tadi lapis aluminiumnya. Karena kita sering membahas soal perdam ini, jadi saya nggak menceritakan secara totalnya, tetapi kita mau kasih lihat ke beberapa bagian yang sedang dipasang. Ini adalah proses pemasangan lantai secara keseluruhan, setelah dipasang bagian demi bagian seperti ini, sampai full lantai belakang, dan sambil dilakukan pengepresan dengan menggunakan roller. Nah penggosokannya ini harus benar-benar ditekan ya, tujuannya adalah agar semua perdam itu rekat dengan baik persambungannya juga. Jadi pemasangan perdamnya itu benar-benar maksimal. Nah ini sudah dipasang semua nih, kita bisa lihat ya, mulai dari lantai depan sampai ke belakang nih, kita lihat dulu. Nah untuk mobil Civic ini, kita kali ini juga melakukan pemasangan full, jadi bagian dinding belakang ya, bagian dalam, lalu bagian persis di atas baut roda. Nah ini di sebelah sini, kita pasang semua, dan kita lakukan sama dengan pemasangan sebelah kanan. Karena ini sudah kelar, lalu kita langsung lihat ke bagian plafon. Di bagian plafon, kita setelah copot tadi, kita tempelkan nih, pemasangannya sama seperti yang di bawah tadi, ditempel per bagian, hanya bedanya dipotong lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah untuk bagian tulang itu biasanya kita nggak perlu tempel, karena tulangnya ini kalau kita tempel malah menjadi ada rongga. Jadi kita pasin ke bagian plafonnya sendiri. Setelah nempel dengan tangan, lalu diulang dengan rollernya. Nih seperti ini. Kita lihat dulu aja. Oke, untuk plafon, tadi perbagian sudah dikasih lihat juga ya secara utuh. Kita lihat ke bagian peredaman pintu, kita akan pasangkan 3 layer peredam. Kalau ngomong 3 layer, orang kadang bingung ya, apakah peredamnya sama? Bukan. Jadi peredam yang digunakan, 2 layer peredam dasar tadi, aluminium, NK58. Lalu di bagian door trim adalah NK18. NK18 ini adalah yang warna hitam foam akustik. Jadi di noise kill itu NK18. Kalau di zero dumping juga ada. Itu disebutnya zero foam. Untuk NK58-nya yaitu yang warna merah ini. Nah, pemasangannya ini lapis dalam dulu ya secara keseluruhan. Dan setelah selesai, baru kita lapis keduanya, atau dinding tengah. Oke, karena ini sudah selesai, kita lihat dulu hasilnya nih secara utuh, satu daun pintu, seperti ini guys. Jadi dilihatnya tuh enak ya, rapi gitu. Nah, ini sudah dikasih lihat, sekarang kita ngintip ke door trim, atau foam akustik. Nih, kita lihat dulu. Nah, beberapa bagian sudah kita jelaskan, plus pemasangannya. Sedikit saya kasih tahu, untuk Civic kali ini, foam akustiknya itu hanya untuk bagian pintu saja. jadi bodi belakang memang tidak dipasang, karena dengan alasan budget. Nah, tentunya tergantung si pemilik mobil. Jadi kalau meminta budgetnya lebih rendah, pastinya akan ada bagian-bagian yang dikurangi. Lanjut, kita mau memperlihatkan peredaman di bagian roda atau fender dalam. Istilahnya mungkin inner fender ya. Pemasangan yang maksimal seperti ini, itu biasanya kena penambahan jasa khusus untuk roda. Nah, kita mau lihat bagaimana cara pemasangannya, kita mau angkat rodanya dulu. Nah, biasanya ada dua pemasangan. Ada yang hanya minta fender dalam, beserta batok lumpurnya, ada yang minta bodi bagian dalam. Nah, ini yang kita mau ceritakan adalah batok lumpur dipasang, fender dalam dipasang, dan bagian bodi dalam juga dipasang. Jadi inner fendernya terpasang semuanya. Nih, kita lihat dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pemasangannya sudah selesai. Jadi, saya ceritakan sampai di sini dulu. Tetapi buat kalian yang kepengen mobilnya dipasang peredam, kepengen tahu atau pembuktian before afternya berapa persen, karena mobil ini tidak diukur. Karena mobil ini tidak diukur, saya mau kasih cuplikan videonya pengukuran di mobil VRV. Kita lihat dulu. Pada pengukuran cup mesin, fender belakang dan pintu belakang itu masing-masing nanti ada perbandingannya per bagian. Pintu itu kita gunakan total ada 3 layer peredam. Yang pertama, kita bisa lihat bagian dalam, kita tempelkan per potong, tidak bisa selembar masuk. Hasil sebelum dipasang peredam ukurnya adalah sekitar 800 Hz. Di sini turun menjadi di bawah 50, berarti hampir 10% juga. Nah, tadi adalah hanya sampel ya, sampel pengukuran di mobil Honda VRV. Jadi, kalau pemiliknya penasaran, kepengen tahu hasilnya sebelum dipasang, dan setelah dipasang, kita akan lakukan pengukuran seperti tadi, tentunya dengan catatan waktunya menjadi lebih panjang. Harusnya 1 hari selesai, kadang butuh sampai 3 hari. Nah, alesannya kenapa, saya jelasin lagi di sini. Pada saat mobil masuk, permintaan diukur, kadang kita harus bikin video. Biar ada bukti. Nah, waktu saya itu kadang nggak pas ya, jadi kita harus setting waktu dulu. Pagi diantar, saya persiapkan pengukuran. Lalu, nanti setelah selesai pengukuran, baru dibongkar dan dipasang seperti tadi. Nah, jadi setelah pembuatan video beserta pemasangannya selesai secara detail, baru nanti hari ketiganya kita pengukuran, lalu penjelasan hasilnya. Dan, sebagai informasinya adalah, pengukuran seperti ini biasanya peroda, ongkos pemasangannya itu dikenakan biaya 250 ribu rupiah. Jadi, kalau dua roda bagian depan, itu berarti 500 ribu. Nah, untuk belakang bagaimana? Untuk belakang juga sama, tapi biasanya bagian belakang, apabila mobil yang tidak memiliki penutup, itu artinya tidak disarankan untuk ditempel. Karena nanti dilihatnya aneh ya, warnanya jadi belang-belang atau berbeda warna. Misalkan jadi merah, sedangkan mobilnya misalkan putih. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi, untuk roda belakang, sudah ter-cover peredamnya dari bagian kabin ya, di atas roda tadi. Kalau untuk depan, itu memang belum ter-cover dari ruang kabinnya. Kenapa mas? Tuh, ada yang nanya, nyertuk. Harga katanya. Harga pemasangan tadi untuk mobil Civic, karena nge-press budget, jadi peredam akustiknya tidak full, itu 9.900.000 rupiah. Jadi, total harganya seperti itu. Kalau rinciannya, saat ini yang merah ini, NK58, dijual 160 ribu plus jasa pemasangan. Dan untuk yang warna hitam form akustik, dijual sama, yaitu 160 ribu rupiah. Oke ya, sudah ya, sudah dijawab. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Jangan bosen lagi-lagi, dukung terus. Dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Emeji. Terima kasih telah menonton!